Diduga terlibat peredaran narkoba seorang oknum polisi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan diamankan Satres Narkoba Polres Luwu. Melaku bersama temannya diduga menjadi kurir sabu yang dikendalikan seorang narapidana. Berib KIS diamankan anggota Satres Narkoba Polres Luwu setelah keduga terlibat peredaran sabu dan fil ekstasi. Oknum polisi yang menjabatkan nitraskrim itu ditangkap bermula dari penyergapan SA seorang warga sipil. SA menjemput paket sabu seberat 55,76 gram dan 34 butir fil ekstasi dari sebuah jasa ekspedisi di wilayah Pelopak Kabupaten Luwu. Terungkap pria 46 tahun ini menjemput paket narkoba atas perintah IS. Dari hasil penyelidikan sementara, oknum polisi tersebut diduga menjadi kurir narkoba. Sementara, pemasok narkotika merupakan seorang narapidana di lapas kelas 2A Palopo atas kasus serupa. Melanggar, otomatis akan ditindak oleh Polres itu dulu. Kalau nanti dia perwira ataupun anggota dan ada dikembangkan masih ada kasus di Polres lain akan dikembangkan oleh Polda. Oleh BID Propan Polda Suset. Nanti kita lihat kalau nanti dari Polres sudah mampu untuk mengungkap ya nanti Polres saja. Nanti akan dilimpahkan ke Polda. Pihak Polda Sulawesi Selatan berjanji akan mengusutun tas kasus narkoba yang diduga melibatkan oknum anggota polisi.